Oke Pak Mirsa, jadi COVID Brewing Control Chart yang kita pakai sekarang ternyata itu sudah dari tahun 1950 dan akhir Maret ini ada versi update-nya tapi banyak yang tetap pakai versi lama Lo kok bisa? Kalau kita lihat di grafik lama yang sebagai grafik ideal di tengah itu dalam grafik Streamline Sensory Brewing Chart yang kali ini itu berubah namanya menjadi klasik, standar sudah jadi purba Pak Mirsa Jadi permasalahan di sini adalah keterlibatan 13 atribute di dalam grafiknya kayak sitrus, beri, erti dalam grafik ekstraksi kebayang nggak ada orang yang pakai dhagros diseduk under extract dan berharap rasa sitrus di situ kasihan kalau orang yang nggak tahu ya kan tapi saya ingin tahu deh Pak Mirsa gimana pendapatnya tentang COVID Brewing Chart yang baru ini silahkan komen di bawah ini